Halo semua kawan di Indonesia ini Harry dari Florida dan hari ini akan saya tunjukkan bagaimana cara install ring di peephole atau di pintu yang dimanapun anda berada dan di dalam package nya including ring nya sendiri untuk di bagian luar dan untuk bagian dalam sisanya adalah aksesoris, baterai peephole juga terdapat kunci untuk peephole juga yang terakhir adalah kabel USB untuk mencarj baterai nya sendiri ini adalah pintu dari bagian dalam bisa dilihat peephole nya dan untuk membukanya bisa pakai tang hati-hati supaya tidak scratch cat dari pintu kemudian kalau sudah bisa di putar hangat tangan ya itu lebih baik kemudian guys buka peephole nya dan bisa dilihat dari bagian dalam kemudian bisa dibuka dan kita lihat dari bagian luar dan kebetulan ini adalah pintu yang pre-made jadi semuanya mudah dibuka ini pintu tanpa peephole perbedaan size dari yang lama ke yang baru yang baru tidak fit jadi saya tidak akan pakai yang baru dan kalau ada apa-apa di kemudian hari saya bisa simpan peephole balik jadi akan saya save keep them together dan simpan di tempat yang aman ini adalah ring kamera yang bisa disimpan di peephole yang tadi sudah di kosongkan untuk bagian luar ada kamera dan ringnya sendiri juga peephole yang langsung bisa dilihat dari bagian dalam suasana di luar dan saya kembali ke dalam rumah untuk bagian dalam saya buka dan untuk memasangnya bisa dilihat buka tutup dari pipe yang dari luar tadi ini adalah pipe untuk bagian dalam dan sebelum dipasang kita akan kunci dari ini kawatnya terbuat dari metal dan simpan masker kita akan ikat supaya tidak bisa dicuri dan selanjutnya saya akan keluar untuk adjust supaya kamera yang di luar itu straight atau lurus kena proses pemasangan bolt tadi akan merubah angle dari kamera yang di luar terima dan supaya susah untuk dicuri kita tight yang tadi saya bilang adalah kawat metal dan supaya dan untuk baterainya sendiri saya akan charge yang saya tahu ini adalah baterai yang baru jadi harus dicat dan if takes selama 6-8 jam sampai lampu kuning itu hilang dan untuk bagian belakang ini bisa dibuka jadi masih bisa lihat dari tipu secara manual dan setelah lampu kuning hilang ini bertanya bahwa charge nya full tidak mencap lagi kemudian masukkan baterai ini ke bagian dalam di pintu dan setelah itu masukkan ke mobile app bisa langsung di screening dari app nya itu sendiri dan set up melalui ring app anda bisa lihat sedikit tentang masukan account login tapi anda tidak bisa hacking dan setelah itu selesai dalam sekitar 2-3 menit percobaan di luar salah satunya adalah konek dari ring sendiri ke telepon apa? is that us? is that her? dari oh ok owner dari ring ini dari my wife jadi dia juga siapa set up is complete dengan saya dan anak saya yang ring doorbell is updating this may take 15 minutes it's updating 15 minutes so awesome ini tanda bahwa ring dengan telepon dan sudah dengan wifi jadi tiga bagian sudah semua terkoneksi jadi siap pakai dan setelah itu bagian belakang dari plastik putih tadi bisa di masukkan jadi kelihatan lebih rapi kelihatan dari dalam bisa dilihat dan dibersihkan dan inilah tampak dari depan plastik untuk doorbell ini akan saya tunjukkan gimana kelihatannya dari telepon app ok guys terima kasih setelah menonton video ini dan I'll see you next time terima kasih 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 terima kasih